Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di drawing by Vivitan atau satu lagi The Pasta Color Khusus karya menggunakan oil pastel, di follow ya Di video kali ini saya akan menggambar pemandangannya yang simple Terus saya juga menggambar seekor angsa berenang di atas danau Untuk menggambarnya, seperti biasa saya menggunakan sepidol berwarna hitam yang ukuran kecil ya Kertasnya itu ukuran A4 Untuk info lebih lanjut, teman-teman baca di dalam kotak deskripsi Saya juga cantungkan produk apa saja yang saya gunakan Untuk menggambarnya, teman-teman seperti biasa Saya hanya menambahkan tanaman yang simple Ini pun sering saya ulang-ulang ya Dan kurang lebih di sebelah kiri ada buses Di sebelah kanan ada tanaman keriting atau saya sebutnya curly plants Di sebelah kirinya saya tambahkan triangle plant Nanti angsanya kita letakkan di tengah-tengah ya Di area yang lebih luas Nah ya kurang lebih memang tanamannya sama ya Setiap video hampir-hampir sama aja jenisnya Hanya saja penempatannya aja yang kita akal-akali Kita letakkan di tempat yang berbeda Dan seperti biasa juga Pada daun yang berbentuk segitiga ini Yang sering saya sebut sebagai triangle plant Saya juga menambahkan bunga Ya kita tinggal tambahkan batang dan banyak bunganya Jadinya cantik deh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sebelah kanan bunga kita tambahkan sebuah pohon Kita buat batangnya dulu Setelah batangnya jadi Ya ini kita tinggal tambahkan daun Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di atas busa saya tambahkan triangle plant yang lebih kecil Lalu kita garis zigzag untuk daratannya Di ujungnya kita tambahkan batangnya Di ujungnya kita tambahkan batu-batu juga ya Simpel aja sih Bentuk aja garis lengkung seperti ini Di area sebelah kanan kita tambahkan zigzag Di area sebelah kanan kita juga tambahkan zigzag Kemudian kita tambahkan juga garis-garis di bawahnya Di atas tanaman triangle-nya kita tambahkan lagi batang pohonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati lalu kita juga menambahkan blue shush nafas di tengah-tengahnya inilah kita gambar angsa selamat menikmati setelah angsa selesai kita tambahkan garis garis dan di tengahnya kita garis juga ini garis tengahnya ya garis tengah ini adalah pembatas antara daratan dan air lurus ya teman-teman kalian bisa gunakan penggaris juga nah setelah itu di atas garis kita tambahkan batu-batuan bederet seperti ini di atas batu-batuannya kita tambahkan buses nah busesnya berapa banyak? ya secukupnya isi aja area atas ini dengan buses jika ukurannya kecil mungkin nanti busesnya jadi lebih banyak jika ukuran buses mau besar maka jadinya lebih sedikit di bawah ini kita garis dulu lalu di tengahnya kita tambahkan batu jadi deh air mengalir seperti air terjun mini sekarang kita tinggal mewarnainya saya menggunakan oil pastel dari kribel yang 55 warna kita gunakan warna ultramarine light kemudian kita garis gelombang awan kita mulai mewarnai awannya di bagian bawah ini saya gunakan warna ultramarine kemudian di atasnya kita gunakan ultramarine light nah nanti bagian yang ultramarine light itu sisakan sedikit dan bagian sisanya itu berbentuk oval-oval kecil itu nanti kita blend dengan warna putih setelah itu kita ganti warna kita gunakan warna lemon yellow kita buat lingkaran ini adalah mataharinya kemudian kita gunakan warna yellow orange kita bagi-bagi dulu nih bagian yang diwarna kemudian kita warnain di bagian bawahnya ya ini nanti mau digeragasikan dengan warna chrome yellow dan juga yellow sisa garis-garis putih itu kita blend lagi dengan warna putih dan setelah itu kita akan menggunakan warna hijau ini adalah dark blue green kita color dulu pada bagian ini kita color dari bawah kita color dulu pada bagian buses ini kita color dari bawah kemudian warna kedua adalah blue green warna ketiga cobalt green warna keempat pale green usahakan saat mewarnainya itu di blend ya di campur lalu juga dirantakan kalian bisa gunakan gerakan melingkar supaya hasilnya itu dia kelihatan lebih halus setelah itu kita gunakan warna deep green ini untuk mengwarnai pohonnya warna deep greennya kita warnai pas ya di bagian pinggir seperti ini warna selanjutnya adalah warna green kita sekalian warnai pohon yang ada di sebelah kanan ini masih sama yaitu warna green kita warnai bagian pinggir seperti ini oke setelah itu kita gunakan warna emerald green selanjutnya kita gunakan warna keempat lalu grass green yang untuk sebelah kiri kita warnai yellow green itu sampai habis ya untuk sebelah kanan sisakan sedikit untuk warna yellow gunakan pensil berwarna hitam atau pensil 8B lalu kita arsir di bagian yang belakangi matahari ini untuk menambahkan warnanya agar lebih gelap sehingga dimensi dari gambar lebih kelihatan setelah itu kita gunakan warna batu yaitu dark grey kita gradasikan dengan warna grey dan light grey untuk warna batangnya kita gunakan warna dark kermine, brown, dan rosyena kita gradasikan ya mulai dari sebelah kiri untuk pohon yang posisinya sebelah kiri untuk pohon yang sebelah kanan ya mulainya dari kanan selamat menikmati setelah itu kita gunakan warna viridian untuk mewarnai buses setelah warna viridiannya selesai kita gunakan warna emerald green kita warnai seperti ini dan warna terakhir adalah pale green oke setelah itu kita gunakan warna olive green untuk mewarnai area rumput teman-teman bisa mulai dari posisinya ya kalau yang di sebelah kiri mulai dari kiri yang di sebelah kanan mulai dari area kanan setelah itu digeragasikan warna selanjutnya adalah warna olive nah ini areanya cukup sempit jadi hati-hati dalam pengerjaannya usahakan tidak keluar garis ini warna kedua adalah olive setelah itu kita akan mewarnai batu-batu ini adalah warna grayish brown tadi kita kan sudah arsir dengan warna hitam atau pensil 8B bagian yang diarsir itu di blendnya diratakan dengan grayish brown setelah selesai gunakan olive brown kita warnai di bagian sampingnya lalu lanjut yellow color dan terakhir adalah warna neples yellow nah jika sudah selesai kita tinggal mewarnai tanamannya saja untuk tanamannya teman-teman bisa bebas beperimen warna-warnanya ya nah tipsnya usahakan warna itu tidak sama dengan buses atau tidak sama dengan area sekelilingnya usahakan warnanya itu yang berbeda sehingga gambar triangle plantsnya lebih pop up gitu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk warna air saya menggunakan warna prussian blue, coba blue light blue, sky blue pale blue, dan putih dan seperti biasa kita mulai dari warna yang gelap nah ini kita warnanya disebelah kiri, kanan dan garis air setelah itu kita akan gradasikan, nah ini warna keduanya adalah coba blue warna selanjutnya adalah light blue ini pastikan ya teman-teman arah goresnya untuk air yang di atas itu kan berbentuk kolam jadi kalau bisa gerakannya itu selain melingkar kalian bisa kiri, kanan, kiri, kanan gitu ya untuk arah air yang turun seperti air tejun yang di bawah ini kalian bisa ganti arahnya menjadi naik, turun, naik, turun seperti itu dan tetap kita akan gunakan warna putih terakhir kita akan blend ini area yang sisanya tadi kita blend dengan putih setelah itu kita akan warnai angsa untuk angsanya parunya kita warnai dulu dengan warna yellow orange dan badannya light grey serta white selanjutnya kita gunakan pencer 8B kembali kita tebalkan garis dan juga ada sedikit di bagian mata angsa itu juga saya hitamkan nah ini kalau sudah ditebalkan semua kita akan hias ya teman-teman untuk menghiasnya teman-teman bisa gunakan tip egg juga bisa gunakan kalau warna merahnya gunakan oil pastel juga boleh nah saya gunakan yang paling mudah untuk anak-anak ini adalah sepidol putih nah sepidol putih ini ukurannya yang besar kemarin saya ada coba yang kecil ya itu ada kendala gampang sekali macet kalau untuk yang besar ini overall ini aman-aman aja kalau misalnya sudah mulai macet kalian tekan-tekan aja sampai tintanya keluar nanti dia bisa berkerja kembali gitu dan ini yang sepidol merah ini khusus untuk buat bunga aja sih seperti ini belet-belet nah sebenarnya untuk warna putihnya teman-teman juga bisa gunakan tip egg jadinya juga bisa kok seperti ini untuk anak-anaknya yang masih kecil mungkin lebih baik menggunakan spidol saja lebih mudah ya kalau tip egg ini dia memang putihnya tuh lebih bersih ya tapi agak besar lah anaknya baru bisa gunakan oke segitu aja untuk video kali ini makasih dan nonton sampai habis dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati